Pantai Rulung Manyang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan kita Aceh Travel Hari ini kita berada di lokasi wisata Pantai Rulung Manyang Nah, tapi kawan-kawan semua Pantai Rulung Manyang ini ditutup untuk umum Kenapa? Penasaran? Mari kita selidiki misteri dari ditutupnya Pantai Rulung Manyang Pakan lokasinya disebut dengan Rulung Manyang Ini pun penasaran, Rulung Manyang ini Pakan? Karena sampai tempatnya kan Karena anak-anak bukit lain Dibunan dengan bahasa Aceh Rulung Karena Rulung Manyang Karena Rulung Manyang Kenapa? Pantai Rulung Manyang ini ditutup untuk umum? Karena anak-anak tempat ulia Dan anak-anak daya api kan Katapi ya Takdia, zikir Halian Karena Rulung Yang pasangan Kadang-kadang Poh lepas malam Mereka Jadi Di Rulung ini Kecuali ketimpulan Mati tau Bagaimana dengan masyarakat yang ada di sini? Sama pasangan Bagaimana dengan masyarakat yang ada di sini? Sama keluarga Sama keluarga Lung Sama lima Dan Sama Terakhir Bagaimana tanggapan Bapak Ataupun bagaimana harapan Bapak Apabila pemerintah Menjadikan Pantai Rulung Manyang ini menjadi Spot wisata Salah satu spot wisata di Kabupaten Biron? Bagaimana tanggapan Lung Itu kan baik sih Karena kan Bagaimana dengan tempat jaga Kerana urung dia kan mulai wajik kan malam, orang kagaknya, jadi urung dia kan jangan jaga, makanya juga baik. Jadi penjagaan kewisatawan dia ke urung yang jaga, orang 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 yang agama. Setelah tadi kita mengetahui tentang kenapa Pantai Relung Manyang ini ditutup, nah sekarang mari kita sama-sama melihat dan menikmati panorama alam indahnya Pantai Relung Manyang. Yuk mari ikuti saya. Pantai Relung Manyang yang terletak di Desa Luhukmane, Kecamatan Panrah, Kabupaten Birun, Provinsi Aceh, yang berjarak kurang lebih 36 km sebelah barat dari pusat kota Kabupaten Birun. Sajian panorama alam yang indah membuat Pantai Relung Manyang ini memiliki daya tarik tersendiri bagi para pengunjung. Sebagai satu-satunya pesisir pantai yang menjorok ke arah laut dan ditambah dengan adanya gua-gua yang terbentuk secara alami akibat pengikisan oleh ombak laut menjadikan Pantai Relung Manyang ini semakin eksentrik. Keberadaan makam para ulama membuat Pantai Relung Manyang ini menjadi tempat yang sakral bagi warga sekitar. Ditambah lagi dengan hukum syariat Islam yang berlaku di Provinsi Aceh, sehingga tempat ini ditutup untuk umum. Nah, teman-teman tadi sudah melihatkan bagaimana indahnya Pantai Relung Manyang. Tapi teman-teman tahu tidak, di atas Pantai Relung Manyang ini terdapat makam dari para ulama sehingga mengibatkan Pantai Relung Manyang ini sakral dan menjadikan ini alasan pantai ini ditutup untuk masyarakat umum. Nah, bagi teman-teman yang ingin menjadi traveler, harus ingat satu kata pepatah. Dimanapun bumi dipinjak, di situ langit dijunjung. Apalagi kita negeri syariat Islam, Aceh. So, inilah akhir dari pertemuan kita pada hari ini. Semoga kalian menjadi traveler yang hebat. Dan jangan lupa subscribe video kita ini. Dan terakhir, wabarakatuh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aceh Travel, bereng. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!